Pencurian tabung LPG ukuran 3 kg kosong dengan modus menukar tabung LPG isi kembali marak di kota Semarang dengan menyasar warung Kelontong yang menjual tabung LPG. Aksi seorang pria berpakaian merah dengan memakai kendaraan tanpa plat nomor berhasil membawa kabur 5 tabung LPG kosong milik wakinah warga Tembalang, kota Semarang. Korban yang dikelabui oleh pelaku akan menukar tabung LPG kosong dengan tabung LPG isi dengan harga yang murah hanya bisa melihat pelaku membawa kabur 5 tabung LPG miliknya. Korban mengaku pelaku menawarkan tabung LPG isi dengan harga yang murah namun setelah ditunggu hingga sore hari, pelaku tidak kunjung datang dan tabung LPG miliknya dibawa kabur. Terus bilangnya mau ditukar? Tukar yang ada isinya. Tukar yang ada isinya. Tuk gratis atau gimana? Beli 15 ribu katanya. Satu tabungnya 15 ribu. Terus? Di situ? Atau lialannya 18 ngotong, saya enggak ngipun. Dibawa berapa bu? 5. Sementara itu, Kanit Rescrim yang mendapatkan laporan adanya pencurian tabung LPG mendatangi tempat kejadian dan memeriksa saksi. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi di lokasi kejadian, unit Rescrim melakukan upaya penyelidikan dan pengungkapan kasus pencurian tersebut. Pencuriannya? Di kejadian pencurian tabung gas di wilayah Kelurang Tandang, kami menyarankan dari korban untuk membuat laporan dan kita melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus. Sementara itu, kita didari jelisi laku, mungkin sudah didari kantongnya dari tim ufasional, nantikan akan melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus. Sementara itu yang kami sampaikan. Untuk modusnya seperti apa? Modusnya dia murah-murah menawarkan gas yang lebih murah. Setelah menawarkan, ternyata dia dicamalkan, tapi mengambil barang itu di bawah kapur. Aksi pencurian dengan modus mengelabui korban tersebut juga terjadi di wilayah genuh kota Semarang beberapa waktu lalu dan berhasil membawa kabur enam tabung LPG. Hingga saat ini, tim Rescrim Polsek Tembalang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut.